Ratusan anggota pemuda Pancasila Kabupaten Moro Jambi gelar aksi damai di Mapolres Moro Jambi. Hal ini menindaklanjuti laporan penipuan oleh tersangka Istazi dan Rudi terhadap korban Ahyar yang merupakan purna wirawan TNI dan anggota pemuda Pancasila Moro Jambi. Ratusan anggota pemuda Pancasila yang dipimpin oleh Ketua I.D. Hatta menggelar aksi damai di Mapolres Moro Jambi. Hal ini merupakan tindaklanjut dari kasus penipuan oleh tersangka Istazi dan Rudi terhadap korban Ahyar yang merupakan purna wirawan TNI dan anggota pemuda Pancasila Moro Jambi yang ditipu puluhan juta rupiah yang saat ini tersangka belum juga dilakukan penahanan. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Ketua I.D. Hatta mengatakan bahwa jajaran dan anggota pemuda Pancasila Moro Jambi menggelar aksi damai terkait untuk mempertanyakan kasus Istazi yang sekarang menjadi tersangka atas penipuan terhadap korban Ahyar. Yang saat ini untuk tersangka belum ada kejelasan kelanjutan sehingga ia meminta agar Polores Moro Jambi segera menindaklanjuti permasalahan ini sesuai dengan mekanisme aturan undang-undang yang berlaku. Apabila laporan ini tidak diproses selama satu minggu, pihak pemuda Pancasila akan datang lagi ke Mapolres Moro Jambi. Tersangka mempertanyakan kasus pelapor yang telah melaporkan saudara Istazi di bulan Juli dan status sekarang tersangka. Nah yang kita pertanyaan ke pihak Polores, kenapa sampai hari ini belum ditahan? Nah terhitung sudah hampir dua bulan dia tersangka tapi tidak ada penahanan. Nah kalau dikenal itu kami berharap kepada pihak Polores Kabupaten Moro Jambi untuk menindak tegas menjalankan tahap-tahapannya supaya Istazi cepat ditahan. Disampaikan oleh Ahyar selaku korban mengatakan korban penipuan yang dilakukan oleh Istazi dan Rudy. Saat ini ada sebanyak empat orang dengan nominal keseluruhan sebanyak 49 juta rupiah dengan dali akan membantu untuk kepengurusan tanah baik secara hukum dan administrasi hingga sertifikat keluar. Seiring dengan kepengurusan tersebut, Istazi dan Rudy meminta terus menurut sejumlah uang kepada korban dengan alasan mendaftar ke PN dan serta beberapa alasan lainnya agar terus mendapatkan uang dari korban. Bahkan mengataskan utusan dari Humas PN Moro Jambi. Tanggalnya saya lupa juga sudah cukup lama ini, itu bulan 7 kalau nggak salah. Bulan 7 ke 4 tahun harusnya. Jadi sampai hari ini? Sampai hari ini informasi dari penyidik itu memang mereka sudah tersangka. Sudah 2 bulan yang lalu sudah tersangka. Tetapi belum ada mereka ditahan. Saya segera, karena saya merasa dirugikan, sudah cukup lama proses ini berjalan, tidak ada suatu keputusan ketentuan. Saya harapkan segera, segera harus ada keputusan. Segera harus ada suatu kepastian hukumnya yang dilakukan oleh PN Moro Jambi. Karena itu sudah tersangka. Kalau tersangka itu nggak perlu saya ceritakan. Kenapa tersangka sudah tahu, sudah jelas. Sudah rasanya sudah jelas dia menipu. Lofia Putri Sanjaya, Jik TV, Melaporkan.